Assalamualaikum bunda Di video kali ini aku mau sharing resep bubur sup ayam MPAC untuk bayi usia 7 bulan ke atas Oke tanpa perlu berlama-lama lagi langsung aja kita ke proses pembuatannya Tapi sebelumnya bagi bunda yang belum subscribe, subscribe dulu Agar bunda mendapatkan resep dan tips seputar MPAC lainnya dari kami Happy watching! Untuk bahannya yaitu 90 gram nasi atau sama dengan 2-3 sendok makan nasi Lalu 45 gram daging ayam atau sama dengan 1 potong ukuran sedang seperti ini ya Kalau bunda gak punya timbangan di rumah jadi bisa dikira-kira aja kurang lebih seperti ini ya bun Lalu 10 gram wortel atau sama dengan setengah ruas jari seperti ini Kemudian 10 gram buncis Terakhir daun seledri dan daun bawang masing-masing 1 tangkai Lalu bawang merah dan bawang putih Kemudian sedikit jahe Lanjut kita potong-potong bahannya Untuk daging ayamnya kita cincang-cincang halus aja ya Lalu iris-iris bawang merah dan bawang putihnya Untuk jahenya kita geprek aja ya Biar aroma buburnya itu gak terlalu sajam Kemudian buncisnya kita potong kecil-kecil aja ya Untuk memudahkan proses penyaringannya Buncis ini memang sayuran ya bun Tapi di dalamnya itu terdapat juga protein labati Lalu iris-iris daun bawang dan daun seledrinya Dan terakhir parut wortelnya Gak harus diparut ya Dipotong kecil-kecil juga boleh Nah sekarang kita lanjut ke proses memasaknya Panaskan 1 sendok makan minyak goreng Lalu masukkan bawang putih, bawang merah, dan jahe Lalu tumis sampai berubah warna menjadi kekuningan dan terasa harum Jika sudah berubah warna seperti ini Masukkan 300 ml air atau sama dengan 1,5 gelas air matang Kemudian masukkan daging ayamnya yang udah kita cincang-cincang tadi Lalu aduk-aduk dan tunggu hingga mendidih Jika sudah mendidih seperti ini Masukkan wortel, buncis, dan juga nasi Lalu aduk-aduk sebentar hingga merata Kemudian tambahkan sedikit garam Lalu aduk-aduk hingga merata Ini tuh aromanya enak banget loh bun Dan sama sekali tidak bau amis Ini kita tunggu sampai airnya menyusut ya Nah kalau airnya sudah menyusut seperti ini Lanjut masukkan daun seledri dan daun bawangnya Lalu aduk-aduk dan tunggu sebentar hingga buburnya itu mengental Nah ini buburnya udah mengental dan udah matang Sekarang kita lanjut ke proses penyaringannya ya Untuk menyaringnya Aku pakai food maker dari Lastibani ya Aku belinya satu set dengan peralatan makannya Ini tuh banyak variasi warna dan ukuran juga bun Aku memang suka banget sama produk dari Lastibani Karena kualitasnya itu gak diragukan lagi Dan bahannya juga aman untuk si kecil Karena sudah BPA free Pastikan peralatan makan si kecil sudah BPA free semua ya bun Food maker ini terdiri dari Saringan, parutan, perasan, sendok dan sudah ada mangkuknya juga Jadi ini multifungsi ya Untuk link pembeliannya nanti aku taruh di description box ya bun Ini tuh salah satu peralatan MPAC yang wajib bunda punya di rumah ya Karena ini tuh membantu banget untuk kita menyiapkan MPAC si kecil secara praktis Juga membuat MPAC jadi lebih mudah halus dan tercampur merata Nah bayi usia 7 bulan harus sudah mulai belajar naik tekstur ya Karena ini untuk bayi usia 7 bulan Jadi kita pakai tekstur 70% disaring dan 30% tanpa saring ya 70% nya kita pakai bagian bawah yang udah disaring Dan 30% nya kita pakai bagian yang ada di atas saringan ini Lalu kita campurkan jadi satu Nah kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur merata ya Jadi di usia 7 bulan usahakan tekstur MPACnya harus sudah seperti ini ya Kental dan mulai kasar Jangan sampai si kecil terlambat naik tekstur bun Karena bisa memperlambat kemampuan si kecil untuk mengenyah Dan memperlambat perkembangan otot lambung si kecil Oke bunda ini dia bubur sup ayam MPACnya sudah siap disajikan Selamat mencoba di rumah ya Jangan lupa berdoa dan sajikan dengan penuh cinta Thanks for watching Assalamualaikum